Intro Bertempat di Masjid At-Taqwa, Desa Surian, Kecamatan Matraman, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardia, beserta beberapa Kepala SOP di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, melakukan kunjungan dan silaturahmi dalam rangka Safari Ramadan 1438 Hijriah, Rabu 21 Juli 2017. Dalam acara ini diserahkan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial Kabupaten Banjar yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardia. Juga diserahkan bantuan paket sembako dari pemerintah melalui Basnas Kabupaten Banjar sebanyak 35 paket. Selain itu juga diserahkan bantuan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Martabura yang bekerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten Banjar yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar, Haji Holilur Rahman. Bupati Banjar dalam sambutannya menyampaikan, untuk Kecamatan Matraman telah diprogramkan beberapa program, khususnya diantaranya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Kemudian rehab sedang dan berat beberapa sekolah di Kecamatan Matraman. Bupati berharap apa yang telah diprogramkan bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Dalam safwar ini juga diserahkan koran mini oleh Bupati Banjar, Haji Holilur Rahman kepada pembakal Desa Surian dan dilanjutkan tausia yang disampaikan oleh Tuan Guru Supian Sauri serta berbuka puasa bersama dengan warga masyarakat Desa Surian, Kecamatan Matraman. Syaokani, Mustakim, Intan TV, Kominfo Banjar, melaporkan.